Jadi ada tendon flexor, ada tendon ke polisis lomus juga, tendon ke ibu jari dan satu lagi isinya adalah ada nervus medianus jadi terowongan karpal itu nanti dia ternusun dari 9 tendon 9 tendon sama 1 nervus nah nervus yang lewat di dalam terowongan karpal itu adalah nervus medianus nah nervus medianus tadi ingat persarafannya adalah jari 1 ya dari 1, dari 2, 3, kemudian 4 setengah nah kalau terjadi penebalan dari si, kan disitu ada tendonnya, ada jaringan ikatnya nah kalau disitu jaringan ikatnya itu mengalami penebalan maka nanti bisa menekan nersus medianus terjadilah karpal tunnel syndrome jadi istilahnya itu terjadi nerve entrapment jadi terjadinya penyempitan sehingga nanti bakal bermanifestasi sebagai gejala-gejala sepanjang persarapan nervus medianus jadi nanti dicempol, di jari telunjuk, jari tengah itu nanti dia bisa ada pain nyeri, ada baal-baal, ada kesemutan pokoknya sepanjang persarapan nervus medianus nah etiologinya itu biasanya karena stress repetitif, mungkin dia sering bawa motor, atau dia sekretaris sering metik nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya karpal tunnel syndrome nah diagnosisnya nanti PF biasa kita pakai, nanti ada namanya valen ya, valen test nah dia nanti disuruh posisi tangannya seperti ini, selama 1 menit kalau dia ada karpal tunnel nanti dia bakal kesemutan atau bakal nyari-nyari sepanjang persarapan nervus medianus terus ada T0 sign, T0 itu kita ketok nih, daerah karpal tunnelnya nah kalau kita ketok-ketok terus dia seperti kesemutan, sepanjang persarapan nervus medianus, berarti T0 signnya positif nanti bisa juga pakai EMG, elektromiography, bisa juga dengan NCV atau nerve conduction velocity tetap langsana biasanya kalau awal-awal kita suruh splinting dulu jadi pasang splint, resplint minimal 1 bulan ya, jadi istirahatkan tangannya ini lalu nanti kalau nggak membaik boleh corticosteroid intraartikular kalau nggak membaik lagi mungkin harus dioperasi, jadi harus kita rilis tadi tension di terobongan karpal yaitu carpal tunnel syndrome ada pertanyaan tentang CTS atau tentang carpal tunnel syndrome? terima kasih terima kasih terima kasih